Komoditas vanili selalu menarik untuk diikuti, karena nilai jualnya yang tinggi, bahkan dianggap sebagai emas hijau. Di tahun 2021, tanaman vanili merupakan rempah-rempah termahal nomor 3 di dunia setelah saffron dan serbuk sari adas. Selama ini, tanaman vanili atau dalam bahasa latin vanilla planifolia banyak digunakan sebagai puangi, bahan baku industri makanan seperti biskuit, gula, roti, dan es krim. Industri farmasi juga menggunakannya untuk membunuh bakteri patogen dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Jika dilihat dari asalnya, tumbuhan ini kemungkinan berasal dari wilayah Amerika, tepatnya di sekitar Meksiko, Karibia, dan Amerika Selatan bagian utara. Secara taksonomi, tumbuhan ini termasuk dalam famili Orsidacei atau suku Angrek-Angrekan, yang sebagian besar spesies anggotanya termasuk dalam spesies tumbuhan hias. Indonesia merupakan negara penghasil vanili terbesar kedua di dunia setelah Madagaskar. Pada tahun 2019, total produksi vanili di Indonesia mencapai 2.329 ton, dengan sekitar 52,58 persen vanili di ekspor ke luar negeri. Selanjutnya, di Indonesia terdapat beberapa sentra produksi vanili, yaitu di Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Papua, dan beberapa daerah di Pulau Sulawesi. Sekarang, ayo kita menuju provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu tepatnya berada di Desa Sindang Asih, Kecamatan Cika Thomas. Modal awal dari Swadaya, Swadaya Masyarakat Desa berartinya Pak? Iya, Swadaya Masyarakat Desa. Mulai merintis 2019, kemudian 2021 untuk Rino, pengembangan. Koronowo bentuk dari merintis perkembunannya itu dari awal 2018. Jadi 2018 itu untuk vanili, untuk Rino, 2021 untuk Rino. Ini sekitar 32 bata. 32 bata? 32 bata untuk pengembangan seperti konfesual, semi-modern seperti ini. Kemudian untuk pengembangan dari lahan-lahan pertanian yang sudah ada, itu dikembangkan lagi, sudah semi-modern. Awalnya itu masyarakat di penanamannya itu biasa-biasa saja. Kemudian mencoba untuk mengembangkan yang lebih modern lagi, pakai tajarnya itu dari sabut kelapa, kemudian pakai ram, kemudian tajarnya itu pakai bajaringan. Bajaringan. Keluasan awal itu yang sudah ada di masyarakat sekitar lima hektaran, yang tersebar di berbagai perkebunan masing-masing masyarakat. Kemudian kami kembangkan lagi dengan cara pembebitan untuk memenuhi kebutuhan, pemenuhan target untuk pengembangan untuk satu desa sinang asih. Kami di sini dalam pengembangan paneli, kerjasama dengan masyarakat, kami menampung dari bibit-bibit yang ada di masing-masing kebun masyarakat, kemudian kita bina satu lokasi sebagai percontohan untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian untuk menargetkan semi-modern untuk pembinaan di masyarakat. Supaya masyarakat lebih unggul lagi dalam penghasilannya. Sebagian besar itu produksinya adalah jual. Hasil panennya itu dijual dalam bentuk basah, kemudian sebagian lagi ada yang dikeringkan. Dikeringkan itu lebih unggul dalam nilai harga. Nilai harga. Satu wilayah itu, satu binaan kelompok itu sampai 6 quintal. 6 quintal. 6 quintal basah, kemudian keringnya itu sampai 3 quintal. 3 quintal. Pada saat ini harga panennya lagi unggul sekitar 1.300.000 per kilogram kering. Per kilogram kering. Kalau ke basah itu sekitar 150.000 sampai 170.000 basah. Dalam pengembangan panel khususnya itu sebagian besar itu belum ada minat masyarakat, anima masyarakat yang tinggi begitu. Tapi kami mencoba dalam kegiatan Gapoktan maupun kelompok tani memberikan pengertian supaya pengembangan di sektor pertanian dalam komoditi panel itu kami selalu siap memberikan penyuluhan. Dan Alhamdulillah anima masyarakat kini mulai beranjak bagus. Kami membina tiap-tiap kelompok tani untuk memberikan gambaran tentang nilai ekonomis dari pengembangan paneli khususnya. Kami mencoba memberikan penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan-pelatihan di lapangan tentang pengembangan produk paneli. Terima kasih telah menonton!